Halo Noob 1, 2, 3 lagi disini dan ya, hari ini aku akan bahas deck yang cukup menarik yaitu deck Conkeldur. Pokemon Kuli bangunan ini bisa untuk nge-swing atau attack dengan damage yang bisa dibilang besar karena 250 kamu bisa lihat disini, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu, dia bisa attack 250 damage ini dengan gratis tanpa ditempel satu energi pun. Kita langsung mulai saja panduannya. Pembahasan pertama, apakah deck ini worth it untuk di-build? Seperti biasa, tiga sisi budget, performa, dan keuniversalan. Kalau dari segi budget, deck ini cukup murah karena Conkeldur sebagai Pokemon utama, ini cuma Pokemon uncommon ya kartunya. Artinya apa 100 kredit per kartunya, jadi murah. Terus berbuneknya ini pernah dikasih gratis, jadi kamu rasanya sudah pasti punya. Mungkin kamu harus nambah buat beli radian sinisernya ya, ini Pokemon radian yang cukup jarang dipakai tapi sangat kompatibel untuk deck ini. Lalu, worth it on a EX ini jadi Pokemon paling mahalnya di deck ini. Tapi, masa kamu nggak punya worth it on a EX? Pokemon ini sangat meta ya, jadi rasanya kamu udah punya pasti. Dan performa, performanya deck ini untuk ranket tidak kusaran untuk main ke ranket, lumayan buruk. Tapi kalau casual ya oke-oke aja, malah cenderung ke bagus ya. Dan tipe deck apa yang disukai sama deck Conkeldur ini untuk dilawan, Pokemon besar, deck yang isinya Pokemon besar. Kayak Pokemon V atau Pokemon X, karena ya kamu bisa lihat disini, dia bisa nge-string damage yang besar disini. Dan, keuniversalan, deck ini terutama conkeldurnya ya, combo paling bagusnya ya sama Brutbonnet. Untuk gimana caranya, bakal ku jelasin di segmen berikutnya. Jadi, menurutku deck ini, kalau aim untuk main di casual ya, worth it aja untuk di build. Tapi, kalau aim untuk menang banyak di rank atau main di rank, nggak. Deck ini nggak worth it on a build ini adalah deck casual menurutku. Pembahasan berikutnya, gimana cara memainkan deck ini. Kita harus kenalan dulu sama pokokan penyerang utama kita, si Conkeldur ini ya. Ini stage 2, evolusi dari timbur dan guldur. Tapi, kamu bisa skip langsung dari timbur ke Conkeldur ya, pakai permen rare candy ya. Jadi, kamu skip aja pakai item ini. Dan ya, kita lihat kemampuan dari Pokemon ini. Godsea Swing, 4 energy, 250 damage. Jadi, sebenarnya harganya attacknya ini mahal dan damagenya besar. Tapi, kamu harus baca. Jika Pokemon ini kena efek dari special condition, kamu bisa abaikan semua harga attack untuk melakukan attack Godsea Swing. Yang artinya, kalau ada special condition kayak Poison, Burn, Sleep, dan lain sebagainya, kamu bisa attack Godsea Swing dengan gratis ya, tanpa membayar satu energy pun. Nah, gimana caranya ngasih special condition? Ya, pakai Brute Bonnet sama kayak Dex Colibid. Pakai ability Toxic Padre ya. Ketika Pokemon Brute Bonnet ini ketempelah sama tool capsule ini, nah, kamu baru bisa pakai ability-nya. Ability-nya apa? Kamu bisa meracuni Pokemonmu diaktif sama Pokemon lamanmu diaktif. Dan, artinya apa itu? Kamu harus bawa dulu Conquer Dunia diaktif, habis itu sebelum nyerang pakai Godsea Swing. Kalau mau gratis ya, kamu pencet dulu ability Toxic Padre-nya. Jadi, Conquer Dunia mo ke Poison, itu termasuk special condition. Kamu bisa nyerang gratis, plus lawanmu udah kena Poison. Jadi, 250 plus 10 ya, karena Poison itu 10 damage per Pokemon Checkup. Dan, gak sampai situ saja, kamu masih punya penambah damage lagi dengan Bandler Radiant Slicer. Dimana dia punya ability Poison Pick during Pokemon Checkup. Selama Pokemon Checkup, taruh 2 damage counter ke Poison Pokemon. Jadi, artinya apa? Bukan 10 atau 1 damage counter ya, dari efek Poison, tapi 3. Artinya, kalau kamu nyerang pakai Godsea Swing, tapi sudah kamu Poison pakai Brood Bonnet, pakai ability-nya nih. Lalu, kamu juga punya Radiant Slicer di arena. Kamu bisa nyerang 250 gratis, plus 3 damage counter dari efek Poison. Jadi, bukan 1 atau 10 damage lagi, melainkan 3 damage counter atau setara dengan 30 damage. Jadi, 280 di akhir turnmu setelah selesai Pokemon Checkup. Dan, untuk membersihkan late game, kita pakai Azure Solnayax ini. Serangannya Blood Moon ini, makin musuh ngambil price card, makin dikit. Jadi, kalau musuh udah ngambil 5 price card, kamu bisa nyerang Blood Moon dengan damage 140 secara gratis juga. Jadi, ini deck-nya suka gratisan ya. Dan, kenapa aku bawa tetap bawa Jet Energy di sini? Aku bawa 4, padahal ini kan seharusnya dia kini gak butuh energi sama sekali gitu. Karena, entah kenapa orang-orang lawanku itu sering narik Brood Bonnet-ku keaktif. Dan, Retreat Cost-nya mahal ini 3. Jadi, pakai Jet Energy aja. Pokemon Bench yang ketempel sama Jet Energy langsung instan. Dia pindah langsung ke aktif. Jadi, kayak diteleport gitu ya. Atau ya, sekedar untuk menyelamatkan Konkel Durmu yang sekarat gitu. Kalau punya Konkel Dur yang masih sehat, ya tinggal kamu tempelin Jet Energy. Langsung Konkel Dur yang masih sehat di Bench itu masuk ke aktif. Lalu, yang terakhir, kenapa aku pakai expect Maximum Belt ini nambah 50 damage ke Pokemon aktif musuh ya. Yang Pokemon EX, tapi. Itu karena matematikanya pas aja menurutku. Karena kan, seperti yang aku bilang tadi, Bentar. Nah, Konkel Durnya nyerang 250. Plus 3 damage counter dari kombonya sama Brood Bonnet. Dan, visual and sinister, jadi artinya apa? Kan 280. Kalau kamu tambah 50 lagi, Itu artinya 330 kan. Nah, 330 tuh angka yang bisa nge-KU Pokemon EX Stage 2. Kayak misalnya yang lagi meta sekarang ya, Jaga Pult, atau Charizard, Atau ya Pokemon EX Stage 2 lainnya. Jadi, deck ini makin besar di match outputnya. Makanya aku lebih cocok untuk pakai expect-nya Maximum Belt. Pembahasan terakhir, Gimana komposisi Pokemon di arena? Yang jelas, Kalau mau setakmu kayak gini di turn pertama, Sebagus mungkin tuh kayak gini. Yaitu, Udah ada timbur di aktif dan di cadangan. Seperti biasa, Kasih cadangan 1 ya. Habis itu ada Biduf, Dan ada Brood Bonnet, Ada Sneasler. Itu yang perlu kamu lakukan. Tapi, Kalau kamu bisa ngelakuin itu di turn 1, Menurutku kamu lagi beruntung. Jadi, seperti biasa, Skala Prioritas, Timbur dulu, Habis itu Biduf, Lalu Sneasler dulu, Radian Sneasler dulu, Terakhir baru Brood Bonnet ya. Karena yang paling gampang cari itu Brood Bonnet. Jadi utama kan, Penyerang utamanya timbur, Habis itu supportnya Biduf, Buatnya Rekard tuh, Sama support attackernya. Sinister, Brood Bonnet tuh gampang banget nyarinya. Karena kamu bawa Artazon ya disini. Nah, Lalu dengan berjalannya game, Ya tinggal evolusikan aja ke Conkledur, Terus ya, Serang, Seperti biasa, Serang-serang-serang, Conkledur di aktif mati, Masukin Conkledur di cadangan, Boat timbur baru. Nah, Terus buat opsi late game, Masukin aja Rusaluna. Jadi, Jangan pakai Rusaluna di awal game, Karena attacknya mahal ya. Jadi ya, Komposisi Pokemon di arenanya gitu aja. Kita langsung coba deck ini ya, Kekuatannya seperti apa. Masuk di game yang pertama. Kita maju pertama ya, Karena ya deck ini mau nyerang Pokemon dulu. Pokemon dulu, Apalagi itu, Kalau Pokemon besar ya, Kita harus nyerang dulu. Tapi kalau misalnya, Kalau kamu kalah di awal itu, Sama sekali gak apa, Karena ini hitungannya deck one priceer. Kalau di awal, No problem. Oke, Oh, Kira aku harus taruh Rusaluna. Aku ya, Nah, Makanya aku bawa jet energy itu, Supaya misalnya, Kamu tuh, Di tempat pertama, Mau gak mau harus taruh Rusaluna. Aku langsung kayak gini, Nah, Itu kan gak enak. Dan, Ini, Bagus ya, Kartu kita, Hmm, Dapatkan Arvan 2 lagi, Oke, Langsung pakai Artalson ya, Yang jelas kita secure dulu, Bentar, Ini deck, Ogrephone kan, Berarti ya, Kemungkinan dia bisa nyerang, Bentar, Aku cek dulu ya, Biduvenya, Oke, Biduvenya lengkap, Oke, Booster Energy 3, Dan ada Ice Packness, Berarti, Iya, Itu kan, Kita bisa, One Need, KOC, Karena kan, Pokemon besar, Mereka kan, Cuman, Pocan besar, Basic ya, Ditambah, Bravery, Cam aja, Masih berapa, 2, Kalau, Raging Bull, 2, 5, 2,90, Oh, Tuh, Tanggung banget ya, Berarti, Tetap harus pakai itu, Berarti, Salah hitung apa, 2,90 loh, Oke, Next Bull, Ini aku taruh, Timur 2, Soalnya, Dakin bisa nyerang, Di third pertama, Kalau timur, Mati juga, Soalnya, Di next time, Kita sudah bisa nyerang, Seh, Udah terkena, Dia sudah ada, Ultra Bull, Hmm, Oke, Aku harus, Biparanya, Kita bisa cari, Biduvenya, Atau, Biparanya, Dari, Artasun, Artasun, Sama, Arven, Oke, Dia, Cooking, Ini, Dan, Dia, Langsung pakai, Sekolah, Abilnya, Ini, Rasanya, Timur, Langsung, Mati, Oke, 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 Mungkin kedepannya, Aku lebih banyak, Buat deck casual, Lumayan, Banyak yang unik-unik, Deck casual, Dan, Cukup suruh, Untuk dimainkan, Terbalik terus, Bahas, Deck meta terus, Denek set baru bakal keluar sebulan lagi, Dan, Spoiler dikit, Set itu akan bawa meta poison, Jadi, Deck poison itu bakal kena buff besar di set selanjutnya, Kamu bisa lihat dari Pokemon-Pokemonnya, Dan, Kartu-kartu trainernya, Banyak yang mensokong, Atau menyupport sistem, Aduh, Diganti lagi sama pokestop, Men-support sistem poison, Oke, Berarti, Apakah kita harus ngalah dulu, Aku nggak memakai pokestop, Nanti kebuang, Kartu-kartu penting, Ya, Kita main aman dulu lah ya, Ambil dulu aja speknya, Ini, Iya, Nggak aku evolution dulu lah, Soalnya, Kita nggak bisa nyerang ini, Aku harus buat Bidufe-nya dulu, Aku harus milih Bidufe, Daripada Broodbonnet-nya dulu, Ya, Kita skip ya, Karena ya, Deck ini itu, Deck musuh itu kan, Straight forward gitu, Nggak ada pokam penyerang snipernya, Jadi ya, Aku rasanya, Aku, Relain timburnya tuh, Nggak apa-apa, Oke, Dia, Ngehit, Hmm, Soalnya, Gen Xen ini, Pasti, Conkildurku jadi, Karena, Deret Candy dan Ultra Ball, Lalu, Aku masih bisa jadiin, Bibara lagi, Dari Arven, Gitu, Oke, Pokestop, Untuk aku belum menempel tool ya, Tadi, Dia dapet itu loh, Speckle, Oke, Oke, Dia nggak pasang tool ya, Jadi, Kemungkinan kita bisa ajar dia, Oke, Oh nice, Mantap, Seperti Arven, Ini sama, Ini ya, Eish, Menjadiin biduf, Eh, Bibara, Soalnya, Kita pake, Defiance Band dulu mungkin, Ya, Hmm, Atau nggak usah, Oh nggak usah ya, Kan kita bisa menikah, Oh itu nggak tempelin apa-apa, Oke, Ini, Oh berarti harus ada yang ku buang disini, Oh no, Hmm, Switch, Sama, Oh iya, Mau nggak mau harus buang ursalun, Tapi nggak boleh, Kita bisa ambil balik ursalun, Nah ya, Santai aja, Mau nggak mau ini, Kita bisa ambil pake ini, Rosen backup, Ya, Sama itu, Ntar aku cek dulu yang lainnya, Oke, Nice, Concordurnya masih ada banyak, Ya, Nah ini mekaniknya ya, Kita racun dulu, Sep, Tuh, Tapi aku nggak punya control, Jangan, Buat next, Kenapa kau harus pakai, Stop, Jangan lah ya, Gak siswa, Boom, Berarti next, Kita nggak bisa nyerang ya, Nice, Ada Yono, Oke, Ada jet energy, Dan itu bagus ya, Oke, Ini pasti mati, Racing book kita, Hmm, Jolos vacuum, Oke, Ini ku dibuang, Untungnya kita bawa, Tiga kapsul disini, Hmm, Wah, Jerteknya dia udah, Sisa 15, Aku masih 37, Apakah harus menembalin, Broodbonnet ku, Defiance band itu, Pasti ku buang ya, Buat, Bahannya bi-barrel, Kan ultra ball, Aku buang defiance band, Sama kartu selanjutnya, Yang keluar, Habis itu ku Yono, Ya aku harus Yono sih, Kartunya besar tuh, Dia ini dia, Ya, Kita mau nggak mau harus, Tumbalin bonnet kita, Tapi, Kita punya, Broodbonnet cadangan kok, Untungnya, Hmm, Taruh sini, Tuh, Biduf lagi, Berarti, Dua Biduf aja lah, Yang ku buang jet energinya aja, Jaga-jaga, Kalau Biduf ku, Dimakan lah, Nanti di next turn, Soalnya kan ya, Nggak ada untungnya gitu, Bunuh berbonnet bagi mereka, Yono dulu, Baru bi-barrel, Semoga bisa nge-setup, Nice, Setup, Oke, Masukin sini, Eh, Sini, Dua, Jaga-jaga, Tarik, Dan, Apakah harus naruh, 20 bonnet, Yalah, Kutaruh dululah, Oke, Gritbol simpen, Pakai lagi, Oke, Cek dulu, Nice, Gritbol, Noise, Kita udah bisa nyerang di next turn, Kalau dapet, Toolnya, Kalau dapet, Kalau dapet, Oke, Next ball lagi, Ini lah, Karena aku bilang, Deck ini, Lebih cocok dimainin di mode, Rengket gitu, Decknya agak, Sering, Macet-macet ya, Apalagi kalau ngelawan deck meta gitu, Serangannya bisa nggak konsisten, Dan ya, Lagi-lagi, HPnya, Pokan, Basic ini kebesaran, 80, Jadi problemnya tuh, Hampir mirip sama, Skolipid, Eh, Dia nggak bisa punya akses ke body bovin, Dan itu bakal nyeshine setupnya sekali, Karena kamu cuman bisa bergantung, Ke, Nice ball, Smartasun ya, Soalnya kalau mau pake, Ultra ball, Buat nyari basic tuh rugi banget, Karena dia bisa nyari Pokemon-Pokemon apapun, Jadi mendingan, Yang lain dulu, Eh, Oh, Ini, Harus ku Iono ya, Mau nggak mau, Ini masukin aja, Si sleazernya kita, Terus, Fusi in, Terus Iono ya, Semoga bisa dapet, Itu, Toolnya, Untuk nggak dapet, Berarti, Tumbel ya, Tumbel pake chat energy, Tumbelin apa ini, Tumbelin, Biduf aja, Atau, Brut bonnet, Brut bonnet lah ya, So ya, Enaknya sih kita, Dapet arven ya, Di next time, Berarti udah, Guarantee bisa nyari toolnya, Dan, Ya, Kita bisa makan keadaan, Jadi dua sama, Semoga aja nggak tarik, Si kontrol dulu, Oke, Stop, Please, Jangan tarik, Nice, Nggak tarik, Oke, Kita bisa samakan keadaan, Jadi dua sama di next time, Terus buat finishing, Rasanya simpel counter catcher, Sama pake rosen backup, Itu pilihan terbaik, Ini sama, Apa ya, Putra ball lah, Bentar, Aduh, Aku udah habis semua ya, Oh, Masih ada kontrol 22, Oke, Nice, Nice, Masukin sini, Terus ya, Semua ini disimpan aja, Semua ini penting, Voxic powder, Yes, Gratis, Kenapa dia nggak pake, Toolnya ya, Apa dia nggak dapet aja, Oke, Nice, Oh, Ya, Ini perlawanan yang cukup bagus, Menurutku, Nice, Ada jet energy, Artinya, Rosen backup, Kalau kartu ku di hand ini, Nggak di apa-apain ya, Tinggal rosen backup, Balikin si, Beruang kita ke deck, Terus bawa masuk sama ultra ball ke bench, Majuin pake jet energy langsung, Nah, Nah, Tuhan, Dia berusaha nyari si, Bonnet ku ini disini, Ini dikembalikan nya, Rosen backup ini, Di, Itu ya, Ke deckmu, Bukan ke handmu, Jadi kembalinya ke deck, Makanya aku tadi simpen ultra ball nya, Nggak mau ke susu, Jadi inb barrel, Oke, Nice, Harusnya kita menang ini, Harusnya, Apalagi kalau dia nggak tempel, Tool ya, Yang penambah HP, Definitely udah pasti menang, Nice, Berarti kita udah menang, Apalagi kita punya counter catcher, Aku sampai nggak berhatiin, Ini ada counter catcher, Soyuz, Soyuz, Ini masukin Pokemon apapun ya, Terserah, Karena ya pada akhirnya kita chat, Kan, Itulah pentingnya chat, Loh, Bukan, Bahkan kita bisa menang pakai itu, Berbonet, Tapi yaudah, Pakai si beruang aja, Biar jadi, Contoh game yang menyeluruh, Ini kan bisa pilih semua, Pokemon, Habis tutul, Berarti kamu bisa ambil ini, Bisa ambil stadium, Terus bisa ambil energi, Dan itu semua dikembalikan ke deck, Habis itu, Buang pokegear, Buang, Randy, Masukin beruang kita, Kita sisa 2 kit, Musuh 1 press card, Kita bisa nyerang gratis, Bahkan, Dan damage nya pas, 240, Masukin, Dan kalau gak pas pun, Kita punya counter catcher, Buat narik, Si burungnya tuh, Yang HP nya kecil, Tapi ngasih 2 press card juga, So ya, GG, Kita langsung saja, Ke gameplay yang berikutnya, Kita bakal mulai, Game play yang kedua ini, Nah ini baru kartu, Bagus ini, The next ball 2, Berarti, Oh kita lewati deck mill ya, Oke, Apakah, Kita bisa menang, Leluhnya deck mill, Berarti kalau main cepat aja, Bisa ya harusnya, Kita secure, Bentar, Deck mill tuh kan gak nge-tag, Berarti kita full, Gak usah masukin timbur, Cadangan dulu ya, Kita cari pokokan-pokokaman, Yang bisa jadiin, Gombo nya dulu aja, Oke, Kita skip ya, Next time sudah bisa nyerang, Karena udah ada rare candy, Udah ada ultra ball, Udah ada harfan, Dan ya kita gak boleh main lama, Sama main deck mill, Makin lama main, Makin kalah, Makin habis kan deck nya, Dihabisin sama attack, Deck land collapse ini, Dihabisin sama deck mill sama deck stall tuh beda loh ya, Jangan anggap sama, Deck mill tuh deck yang gak habisin, Deck nya musuh, Tapi deck stall itu deck yang ngulur waktu, Bentar, Aku setup dulu, Tapsule sama, Ultra ball, Biar langsung bisa jadiin bi-baral, Tapi kita harus buang 2 kartu yang disini, Dan aku gak mau pake, Buang jet energi ku, Karena dia pasti main counter catcher ya, Aku tau deck mill tuh pasti main counter, Jadi mendingan ku buang kartu yang gak berguna aja, Menurutku, Si heavy ball ini gak terlalu berguna, Buat tumbalnya ultra ball ya, Rosen backup harus gue buang, Tapi yaudah, Dia gak terlalu penting ya, Kayak di gameplay pertama, Wish hampir salah, Konkeldur, Evolusi, Terus tinggal, Kita toxic, Eh belum ke temple, Belum ke temple, Teracun saja, Terus kita nyerang Tom, Gratis, Sebenernya sih awalnya ini, Aku gak mau ngemain deck ini, Sama kursaluna ya, Kayak ngecit itu soalnya, Kursaluna tuh, Tapi ya deck ini sulit, Kalau gak ada kursaluna, Jujur aja, Kamu bisa liat, Di game pertama aku tadi, Kalau gak ada kursaluna, Kemungkinan besar kalah itu sih, Walaupun, Secara mengejutkan aku, Bisa dapet itu ya tadi, Nah tuh kan, Belum, Baru aku ngomong, Di counter catcher langsung, Makan aku nyimpen jet energi, Deck mill tuh pasti bawa jet, Bawa counter catcher, Luda pasti, Nice, Racun lagi, Gak perlu timbur cadangan ya, Apalagi next turn dia gak bisa nyerang, Kemungkinan, Oke nice, Pokoknya gear good, Kita bisa cari supporter, Tapi kalau kamu mau ganti switch, Eh, Jet energy sama switch, Gak apa-apa sih, Tapi, Menurutku masih lebih bagus, Jet energy, Kenapa? Karena ya, Bisa kamu tumpuk 3 energy, Entah kenapa kamu bisa tumpuk 3 energy, Jet energy, Sini kamu bisa mundur gratis, Kalau pakai switch kan gak bisa, Cuman bisa maju mundur saat itu juga, Makanya lebih bagus, Pakai jet energy, Walaupun gak beda banyak harusnya, Oh, Oke, Dia punya attacker, Dia pakai klimora, Ini mungkin jadi klimora, Suki aku berarti harus masukin timbur gue, Biar aman ini game, Oh, Arvan, Berarti aku langsung arvan aja, Buat, Aku mau jadi lebih barel ya, Bentar ini, Oke, Karena dia mungkin main Pokemon X, Langsung aku ambil dulu, Maximum buildnya, Tapi gak mau ketempel dulu, Nanti tunggu sampai Pokemon X yang maju, Ini, Bi barel dulu, Nice, Nice, Oke, Bonet dulunya, Amanin bonetnya dulu, Jadi, Kalau misalnya bonetnya ditarik, Kita masih punya bonet cadangan, Eh, Glimora, Klimora tuh, Ngecilin, Bench kita, Jadi, Makanya aku gak mau menuhin dulu, Pokemon di arena, Kalau memang harus ada, Ada yang dibuang ya, Aku buang, Sleasernya rasanya, Ntar Glimora tuh HPnya berapa ya, Aku lupa, Oh, Glimora yang ini, Oh, Ini Glimora yang itu, Nah, Ketika Pokemon inokot, Ngeflip coin, Jika dapet kepala, Eh, Musuh gak bisa ngambil price card, Tentungnya, Bos, Aku tarik aja, Pokemon lain, Gita, Daripada, Engkau Glimornya, Terus ngeflip coin, Poison petal, Dia ngasih, Kita poison, Tambah suka dong, During, Pokemon check up, Oh, Wih, Kok ngeri ini, Taruh 6, Dia misalkan terakhir, Oke, Ini Mimikio, Tapi, Gak ngaruh, Oke, Ternyata jadi Glimorak, Jadi, Langsung ku tempel aja, Supaya ngenlipisin, Deku, Kubos, Ini, Aku mau ambil, Pijinya dulu, Supaya gak bisa jadi, Pijot, X, Eh, Apakah harus taruh, Berbonet, Yap, Karena kita gak perlu pakai itu sih, Beruang sih disini, Ursaluna gak perlu, Bila gak perlu, Emang dikasih, Kalau kita gak perlu, Dikasih racun, Karena kita sudah beracun, Itu tuh liat, Racunnya semakin banyak ya, Ini animasi yang sekarang, Bagus ya, Dulu gak sebagus ini, Animasi, Karena poison ini, Sekarang kayak, Bener-bener bagus, Tinggal 2, Angka menuju kemenangan, 2 press card maju kemenangan, Tapi sayangnya, Control door kita harus gugur, Oke, Berarti, Kalau dia taruh, 6 damage counter, Tiap pokemon check up, Bentar ini, Dia ngasih 6 damage counter, Per pokemon check up, Setelah, 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 Sekali itu, Bukan mencakap sekali, Aku gak merhatiin, Tadi sampai, Oke, 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 Poison, Petal, Oke, Mati, Oke, Kita harus siapin, Conkaldur, Cadangan, Semoga aja orang ini, Gak ogi ya, Ah, Males, Aku lihat orang ogi, Ini, Ensem, Berser, Capsule, Worth it kah, Disimpen, Oke, Nice, Ada, Profesor, Tetapi, Ada, Rare Candy 2, Di sini, Jadi, Koen, Ini, Kutempel, Asal aja lah, Mendingan, Yono ya, Enggak mau, Buang Rare Candy 2, Itu, Jadi, Akan jadi masalah, Buatku, Di masa depan, Switch, Good, Please, Nice, Kita, Gak butuh, Yono lagi, Kita, Jadi, Kondisi menang, Soalnya, Kok, Peruh, Nyari, Itu, Timbur, Cadangan, Zenergi, Simpen, Supaya yang kamu tau, Dia bawa, Itu kan, Counter Switcher, Please, Please, Masuk, Please, Please, Nice, Eh, Enggak sih, Nervepon ya, Oh ya, Nerveponnya, Nanti, Masuk, Duh, Oh, Masukkan ya, Kaget aku, Kukira, Batal, Mati, Oh ya, Berarti, Yang kita lakukan, Hanya, Nyerang ya, Karena dia kan, Nggak mungkin, Buat, Glimor lagi, Karena dia, Nggak, Bawa, Klimatnya, Di, Bench, Terus, Ya, Gamenya, Selesai, Nggak, Ngaruh, Seranganku, Lebih, Besar, Daripada, Damage, Eh, HPmu, 250, 50, Dan aku baru sadar, Pokemon, Kuli kita, Kuli bangunan kita, Konkul dulu, Itu, Tiap kali evolusi, Sesuatu yang dibawanya, Tambah, Ikut juga, Berevolusi, Ini awalnya, Dia bawa, Batang kayu, Habis itu, Waktu dia jadi, Konkul dulu, Sudah jadi, Beton, Eh, Bukan beton, Ini, Pilar, Ini, Terjadi, Bangunannya, Oke, Zenergi lagi, Menyelamatkan hari, Aman, Nggak bisa, Boy, Kita punya, Zenergi, Disini, Agil, Trapul, Disini, Eh, Udah menang lah ya, Nah tuh kan, Makanya tadi aku tarik dulu, PG-nya, Supaya dia nggak bisa jadi, PG-OTX, Dan, Dia nggak bisa, Selalu asai, Untuk nyari, Satu kartu yang dia mau, Nggak, Udah kita menang ini, Zenergi, Menyelamatkan hari, Set, Mazuk, Racun, GG dulu, Nice, Dan ya, Dia terima kasih, Dan ya, Kombonya sudah aku, Masukin semua disitu, Di dua game nih, Jadi, Gue harap kamu udah tau, Cara bermain dari dia kini, Terima kasih karena sudah menonton, Namun, Terima kasih karena sudah, Mendengarkan, Terima kasih karena sudah menonton, Terima kasih telah menonton!